Rusia teruskan proyek nuklir dengan Turki. Perusahaan energi nuklir negara Rusia Rosatom. Dikabarkan telah memberikan kontrak terbaru kepada TSM Energy yaitu sebuah perusahaan yang berada di Mersin dan dimiliki oleh tiga perusahaan yang berbasis di Rusia. Untuk melanjutkan pekerjaan konstruksi yang tersisa di pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Turki Akuyu. Terkait hal tersebut, Akuyu Nuklir, anak perusahaan Rosatom Rusia yang berbasis di Turki dan bertugas membangun empat reaktor di lokasi di pantai Mediterania mengatakan. Telah menandatangani kontrak pengadaan dan konstruksi dengan TSM Energy. Dimana kontrak ini disebut untuk memastikan pekerjaan selesai pada tanggal yang disepakati dengan Turki. Dalam pernyataan hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. CIO Akuyu Nuklir, Anastasia Zoteva mengatakan. Bahwa jumlah perusahaan dan pekerja Turki yang bergabung dalam proyek ini akan terus meningkat. Dimana diperkirakan terdapat 15 ribu pekerja di dalamnya. Dari data yang dirangkum, pemerintah Turki menargetkan untuk mulai mengoperasikan reaktor pertama pembangkit listrik tenaga nuklir Akuyu. Pada pertengahan tahun 2023, atau tepat pada hari peringatan 100 tahun berdirinya Republik Turki. Dan tiga reaktor sisanya akan mulai beroperasi pada akhir 2026. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Turki Fatih Donmes, seluruh pembangkit nuklir ini memiliki total kapasitas 4.800 MW. Yang mampu menghasilkan 35 miliar kW jam uah listrik setiap tahun, dan akan menyediakan sekitar 10% dari kebutuhan listrik domestik Turki. Pihak kontraktor Akuyu menyebutkan, saat ini, Akuyu adalah salah satu lokasi PLTN konstruksi terbesar di dunia. Dimana masa pakainya diperkirakan hingga 60 tahun, dengan kemungkinan untuk memperpanjangnya selama 20 tahun lagi. Selain itu dengan hadirnya pembangkit listrik tenaga nuklir di Turki. Maka nantinya, pabrik listrik ramah lingkungan ini akan memainkan peran utama dalam mengurangi ketergantungan Turki pada sumber daya energi impor terutama gas alam. Dari data yang dirangkum, untuk mempercepat proyek raksasa ini, perusahaan Rusia Rosatom, dilaporkan akan mentransfer 20 miliar dolar Amerika ke Turki secara bertahap untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir utama. Dimana 5 miliar dolar telah dikirim, dan sisanya dikirim pada beberapa minggu ke depan. Dari data yang dirangkum, saat ini, Turki dan Rusia terus memperluas kerjasama mereka dalam bidang energi. Dimana langkah ini diambil oleh Presiden Erdogan karena kebutuhan akan energi di Turki yang terus meningkat. Dan juga sebagai langkah jangka panjang Turki, untuk menghadapi ancaman kekurangan pasokan energi di tengah transisi ke bentuk energi yang lebih sustainability dan jauh dari bahan bakar fosil. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.